Kaum Difabel menjadi salah satu sorotan dua calon gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Sudirman Said. Dalam kampanye jelang pilkada, Ganjar Pranowo berjanji akan membuka lahan pekerjaan seluas-luasnya bagi para penyandang Difabel. Sedangkan Sudirman Said berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga Difabel. Warga Difabel adalah kelompok masyarakat yang harus mendapat perlindungan negara. Keterbatasan fisik membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Data Binas Tenaga Kerja Jawa Tengah menyebutkan jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas di Jawa Tengah mencapai 1,34 juta orang. Membuka kesempatan kerja dan perlindungan bagi warga Difabel menjadi perhatian calon gubernur Jawa Tengah nomor turut satu Ganjar Pranowo. Pemberdayaan mereka dilakukan melalui pendidikan kerja. Hal ini disampaikan Ganjar saat berdialog dengan warga Difabel dan para aktivis perlindungan warga Difabel di Desa Rowosari, Kota Semarang. Ada pelatihan ketelan dan ketelanbilan sehingga life skill dibangun, dilatih dan perlu difasilitasi. Yang salah fasilitasi saya kira pemerintah satu jelas untuk membantu itu. Mungkin melalui apakah UMKM kita, perlindungan pendidikan kita, kembali programnya dimasukkan di situ sehingga mereka tidak terlatih. Saya kira ide yang luar biasa dari masyarakat ini. Peningkatan kesejahteraan warga Difabel juga menjadi perhatian calon gubernur Jawa Tengah nomor urut dua, Sidirman Saib. Sidirman menjadikan penyediaan fasilitas umum yang ramah bagi mereka. Apakah pasien juga sudah terlalu banyak teman-teman dan sahabat-sahabat Difabel di kemanirnya? Yang kedua juga akan baik kalau mereka ada kebijakan untuk memberi atau memberi lapangan kerja bagi kaum difabel. Warga Difabel bukanlah kelompok masyarakat yang menjadi beban. Mereka memiliki hak politik yang sama dengan warga lainnya. Begitu pula dengan hak untuk mendapatkan pelindungan dan kebijaksaan. Tim Manis melaporkan.